Bagaimana kemudian antusias masyarakat? Batu tidak sih seperti itu Mbak Wih? Oke, sebentar kita tahan, kita lihat ada Pak Prabowo Subianto datang ke pelantikan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Jumat kemarin memang keduanya sudah bertemu, pada saat itu juga Pak Prabowo sudah bilang Pak Jokowi bahwa akan diusahakan untuk datang pada prosesi pelantikan dan janji tersebut dibuktikan hari ini beserta jajaran KMP. Ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak Akbar Tanju. Ada komentar dulu Mbak Wih tentang ini? Ya menarik sekali menurut saya karena saya tidak melihat meriahnya ya, meriah itu kan pernah-perni. Tapi yang substantif ya, substansinya adalah ini satu langkah awal bagi Indonesia di mana para ilit-ilit ya, penentu negara ini sudah mulai sadar untuk bagaimana membangun negeri ke depan. Jadi ada rekonsiliasi ya, dalam tanda petik yang secara informal belum diinstitusionalisasikan tapi sudah kelihatan ya menapaknya ya itu memberikan angin keteduhan. Angin sejuk dan membuat iklim politik kita itu relatif juga teduh. Sehingga kekeruhan yang kita ciptakan bersama dalam pemilu dan pasca pemilu kemarin paling tidak mengurangi ya tensi politik kita dan mengendurkan syarat-syarat politik yang tegang tadi itu menuju satu peregangan yang lebih rileks seperti itu. Tapi ini semua bukan berarti bahwa kita tidak membolehkan adanya beda gitu ya. Tidak, bukan berarti ada pelarangan terhadap satu argumen-argumen yang tidak sama. Bukan itu ya. Institusi-institusi demokrasi seperti parlemen eksekutif ya, menurut saya tetap harus bekerja fungsional dan efektif, profesional, proporsional dan itu tidak harus selalu gitu ya disubordinate hanya oleh karena adanya asumsi-asumsi bahwa tidak boleh menjaga. Jadi asumsi-asumsi atau rumor-rumor politik yang berseliveran selama ini tidak terbukti. Kita kembali terlebih dahulu ke gedung DPR-MPR ini menjadi pemandangan menarik menjadi perhatian ketika sosok Prabowo Subianto mendatangi ke dalam kemudian dapat stand applause dari para peserta sidang juga menyalami salah satu persatu tamu undangan yang ada di sana. Inilah yang krusial menurut saya. Sangat krusial bahwa asumsi-asumsi semua yang disampaikan menuju pelantikan ini batal demi hukum. Mbak Girman pulangkan, batal demi hukumnya. Saya kira betul ya, inilah yang sebulan terakhir ini seolah-olah dicitrakan, seolah-olah muncul opini di ruang publik bahwa kekuatan penyeimbang ini adalah tirani dan lain sebagainya yang membahayakan Republik ini. Nampaknya ini antitesanya bahwa tidak kekuatan penyeimbang itu ketika itu proses yang harus mereka dilakukan bersama-sama maka kekuatan penyeimbang itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini nampaknya yang dilakukan bukan hanya Pak Prabowo tapi ada Abu Grisal, ada semua kartu-kartu yoker di kekuatan penyeimbang itu ada di sini. Dan itu berarti bahwa memang kekuatan penyeimbang ini memang kenisyaan dan kebutuhan bagi proses. Inilah yang krusial menurut saya. Sangat krusial bahwa asumsi-asumsi semua yang disampaikan menuju pelantikan ini batal demi hukum. Pak Girman, silakan, batal demi hukumnya. Saya kira betul ya. Inilah yang sebulan terakhir ini seolah-olah dicitrakan, seolah-olah muncul opini di ruang publik bahwa kekuatan penyeimbang ini adalah tirani dan lain sebagainya yang membahayakan Republik ini. Nampaknya ini antitesanya bahwa tidak kekuatan penyeimbang itu ketika itu proses yang harus mereka dilakukan bersama-sama maka kekuatan penyeimbang itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini nampaknya dilakukan bukan hanya Pak Prabowo tapi ada Abu Grisal, ada semua kartu-kartu yoker di kekuatan penyeimbang itu ada di sini. Dan itu berarti bahwa memang kekuatan penyeimbang ini memang kenisyaan dan kebutuhan bagi proses bernegara kita.